Seiring terkonfirmasinya kasus cacar monyet yang terjadi di Jawa Barat Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengonfirmasi Belum ada kasus cacar monyet yang terjadi di Kota Sukabumi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Reni Rosyada Mutmainah mengatakan Sebelumnya memang terdapat kiriman pasien yang terkonfirmasi cacar monyet Namun dirinya menyebutkan bahwa pasien tersebut merupakan kiriman dari Jakarta Sedangkan untuk Kota Sukabumi sendiri dirinya menyebutkan Hingga saat ini masih belum terkonfirmasi adanya kasus cacar monyet yang terkonfirmasi Oh iya, kalau menyebabkan itu kan disampai sekarang di Jawa Barat Di Angkat Sukabumi belum ditemukan pasien Kita pernah mendapatkan informasi itu merupakan pasien kiriman dari Jakarta Yang terbesarkan di Jakarta Memang yang kita lihat mereka adalah berasal dari luar negeri gitu ya Masuk ke Indonesia, jadi sampai sekarang Sukabumi masih aman Belum ada kasus yang mungkin bisa kita mengkhawatirkan Atau mungkin membahayakan kita dirinya penularan Cacar monyet sendiri merupakan sebuah penyakit yang mengakibatkan Gejala klinis pada penderitanya berupa ruam yang terdapat pada bagian tubuh Serta mengakibatkan penderita-menderita demam Dari kota Sukabumi, Sofuan Jul Pikar dan tim liputan MGS TV melaporkan